Halo semua, welcome back to Smart Mama Vlog Bersama saya Santi, kali ini saya mau sharing resep rogut ayam creamy Risoles isi sayuran dan ayam yang creamy ini bisa dibikin frozen food, stok makanan buat di kulkas Hasilnya enak, creamy dan ngeju, kulitnya lembut, tipis, anti sobek, anti pecah, elastis dan tidak lengket Apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya, yuk ikutin terus videonya sampai selesai Siapkan 350 gram kentang, 250 gram wortel, kita potong dadu Daun bawang secukupnya Ayam sebanyak 300 gram, kita cincang kasar saja, jangan terlalu halus, bisa dicincang manual atau dengan chopper Haluskan 5 butir bawang merah dan 4 butir bawang putih Panaskan margarin secukupnya Tumis bawang yang sudah dihaluskan Kalau mama di rumah ada bawang bombay, bisa pakai bawang bombay juga ya Jadi nanti lebih harum Masukkan ayam Setelah ayam berubah warna, masukkan wortel dan kentang Masukkan susu cair UHT dan air Ini nanti susu yang terpakai sampai kentang dan wortelnya benar-benar empuk sebanyak 400 ml susu dan air sebanyak 150 ml Masukkan 1.4 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh gula Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh oregano Aduk, tunggu mendidih sampai wortel dan kentangnya empuk Jika wortel dan kentangnya sudah empuk, kita siapkan kejunya Parut setengah batang keju kraft milky soft Keju ini lebih murah daripada keju quick melt Menurut saya, rasanya sama enaknya dengan keju quick melt Keju milky soft ini saya beli satu batangnya Rp14.000 Kalau quick melt harganya Rp26.000 Mau pakai yang mana pun boleh ya Sesaat sebelum diangkat, masukkan keju yang sudah diparut dan daun bawang yang sudah diiris tipis Masukkan 1 sendok makan tepung terigu, dilarutkan dengan 3 sendok makan air Aduk hingga mengental Jangan terlalu banyak tepung terigunya Karena nanti begitu isiannya dingin, tekstur akan lebih mengental Tidak seencer ketika masih panas Tes rasa, saya tambahin lagi 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam Saya masukkan lagi sedikit susu cairnya Karena nanti setelah dingin jadinya akan lebih mengental ya Kekentalannya sesuaikan dengan selera masing-masing Ini saya bikin kedua kalinya Untuk isian risolesnya, ternyata dengan merebus kentang dan wortelnya terlebih dahulu dengan air setelah ditumis Selain membuat kentang dan wortelnya lebih cepat empuknya Juga bisa menghemat banyak susunya Setelah ayamnya ditumis, kentang dan wortelnya sudah dimasukkan Saya tuangi air sebanyak 250 ml Begitu airnya sudah menyusut serta wortel dan kentangnya sudah empuk Baru masukkan susu sebanyak 250 ml Tunggu sampai susu mendidih Baru masukkan keju, daun bawang dan larutan terigu Rasanya tetap creamy dan gurih Resep kulit risoles ini selain lembut, lentur, biarpun tipis, tidak mudah sobek Banyak orang, terutama pemula, merasa kesulitan membuat kulit risoles Bukan tanpa alasan Kulit risoles yang dibuat rentan hancur dan pecah karena terlalu tipis Khusus untuk pemula atau yang jarang membuat risoles Coba deh buat pakai resep ini Dijamin gak ada drama kulit risoles lengket dan sobek lagi Bahan untuk membuat kulit risoles Siapkan 250 gr tepung terigu protein sedang 3 sendok makan tepung kanji atau tepung sagu 1 saset susu bubuk 1.5 sendok teh garam 5 sendok makan minyak sayur 1 butir telur 550 ml air Jangan pakai takaran air secukupnya ya Cukupnya orang lain belum tentu cukup menurut kita Perlu diperhatikan jumlah penggunaan air di dalam adonan Karena kalau kurang airnya nanti kulitnya ketebelan Makan kulit risoles yang ketebelan selain rasanya gak enak Kalau dibentuk dan dilipat juga susah Jangan juga bikin adonan yang terlalu encer Karena adonan yang terlalu encer cenderung rapu dan gampang robek Untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal Kita saring supaya menghasilkan kulit risoles yang murus Istirahatkan adonan selama 15-20 menit Setelah diistirahatkan Adonan akan semakin lentur, halus dan licin Panaskan teflon datar diameter 18 cm Sebelum dituang, jangan lupa aduk dulu adonannya Luangkan adonan sebanyak 1 sendok sayur Buat dadar tipis Jika pinggiran sudah mengelupas Sudah bisa diangkat Biarpun ditumpuk-tumpuk Kulit risolnya tidak lengket satu dengan yang lainnya Masukkan isian ke dalam kulit Kemudian lipat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gulingkan ke dalam kocokan telur Ini saya pakai 2 butir telur Cukup untuk melapisi semua risol Selanjutnya, gulingkan ke dalam tepung roti satu persatu Setelah proses memanir selesai Masukkan semua bahan yang sudah diwadahi ke dalam freezer Tujuannya supaya tepung panir menempel dengan baik dan tidak rontok waktu digoreng Diamkan dalam freezer Minimal 30 menit baru digoreng Satu resep ini menghasilkan 26 risoles Apabila risoles akan dikonsumsi dalam waktu dekat Maka penyimpanannya cukup diletakkan di chiller Atau di rak kulkas bagian bawah Agar risoles tidak beku Letakkan risoles dalam wadah tertutup Risoles dapat bertahan 2-3 hari bila disimpan dengan cara ini Apabila risoles akan dikonsumsi dalam waktu yang lebih lama Maka dapat disimpan di freezer Dengan dibekukannya, risoles dapat tetap awet 3-4 minggu Sebelum menggoreng risoles yang sudah dibekukan Keluarkan terlebih dahulu risoles tersebut Hingga mencapai suhu ruang Atau minimal hingga tidak beku Jangan langsung menggoreng ketika risoles masih beku Karena bisa bocor dan isi di dalamnya akan tetap dingin Goreng dengan api sedang dengan minyak yang banyak sampai terendam Goreng hingga kulit berwarna kekuningan Angkat, tiriskan, dan sajikan Jangan menggoreng risoles terlalu lama Karena akan membuat kulit risoles pecah Risoles rogut creamy sudah jadi Rasanya enak, asin, gurih, creamy, dan lumer di mulut Kulitnya lembut, lentur, tidak mudah sobek ketika digoreng Sekian resep risoles rogut sayur creamy-nya Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di resep berikutnya Jangan lupa like, share, dan komen Subscribe bagi yang belum subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar mama di rumah tidak ketinggalan resep berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya